Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar Sumatera Barat terus eropsi. Rabu kemarin gunung berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut ini meletus sebanyak 23 kali. Ketinggian letusan abu vulkanik mencapai 800 meter dari kawah di puncak gunung. Warganya dari Bukit Batatua, Kabupaten Agam, kerap mendengar suara gemuruh dari arah kawah di puncak Marapi. Rekaman CCTV ini menjadi saksi saat sejumlah orang yang diduga pereman kampung melakukan pengeroyokan terhadap supir travel di jalan Amaliyun, Medan, Sumatera Utara. Tentu saja korban yang hanya seorang diri tidak mampu melakukan perlawanan yang berarti. Akibatnya korban mengalami luka di bagian pelipis, lebam, dan bengkak di setujur tubuhnya. Pengeroyokan ini bermula saat pelaku hendak meminta uang setoran keamanan kepada pihak travel. Namun karena pihak travel enggan memberikan uang tersebut, pelaku pun memanggil teman-temannya dan langsung mengeroyok salah seorang supir yang ada di lokasi tersebut. Pasca penyemputan Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura, masa pendukung Lukas NMB tidak terima dan menuding KPK melakukan kriminalisasi terhadap Gubernur. Masa mengamuk di beberapa lokasi di Papua. Dari kejadian ini, empat warga terkena tembakan aparat kepolisian. Satu orang tewas, tiga warga lainnya masih dirawat di RSUD Kabupaten Jayapura. Dua warga sipil terkena tembakan aparat, dan satu orang lainnya adalah pendukung Lukas NMB. Pemerintah saat ini sedang memperlakukan uji coba pembelian LPG 3 kg menggunakan kartu tanda penduduk KTP khusus pembelian di penyalur resmi Pertamina. Uji coba dilakukan Pertamina di lima kecamatan di beberapa kota seperti Semarang, Tangerang, Tangerang Selatan, Batam, dan Mataram. Pertamina Patra Niaga menyebut dalam proses uji coba tahapan yang paling penting berupa pencocokan data konsumen mengacu pada data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Youtuber Ria Ricis baru-baru ini kebanjiran kritik usai aksinya bermain jet ski dengan mengajak putrinya yang masih berusia lima bulan. Bahkan dalam video yang diunggah di akun media sosial terlihat sang buah hati tidak mengenakan pelampung. Selain mendapat kritik dari warganet, Ricis juga mendapat kritik dari Komnas Perlindungan Anak. Bahkan organisasi pemerhati anak ini juga menganggap Ricis mengeksploitasi putrinya yang belum genap berusia setahun. Terima kasih. Terima kasih.